Intro Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mensimulasikan proses CT scan bagi pasien COVID-19 selasa 27 Oktober 2020. Secara teknis, ada perbedaan proses CT scan pasien COVID-19 dengan pasien biasa. Oleh karena itu, hari ini kita melakukan simulasi CT scan bagi pasien COVID-19. Ujar Dr. Endang, selaku Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD ZA. Endang menjelaskan, simulasi proses CT scan bagi pasien COVID-19 dilakukan agar setiap petugas memahami teknik CT scan yang aman. Kita belum memiliki alat dan ruang CT scan khusus bagi pasien COVID-19. Jadi simulasi yang kita lakukan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para petugas medis yang khusus menangani pasien COVID-19 tentang bagaimana melakukan CT scan yang baik dan aman, khusus bagi pasien-pasien COVID-19 selanjutnya Endang. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Endang juga menjelaskan pasca penerapan sistem kuota pada pemeriksaan sampel swab. Pemeriksaan berjalan lancar, namun ketersediaan reagen yang menjadi perhatian kita karena jumlah reagen yang sangat terbatas dan harus dipesan di Korea. Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala karena jumlah sampel yang kita periksa selalu lebih sedikit dari kuota, kata Endang. Dr. Endang juga menjelaskan, saat ini proses pemeriksaan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Proses pemeriksaan sampel hanya 6 jam. Jadi, dalam waktu kurang dari 24 jam, hasilnya sudah terkonfirmasi, pungkas Dr. Endang. Sementara itu, Kepala Biruhumas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, yang turut hadir dalam simulasi tersebut menjelaskan, selama ini pemerintah Aceh terus berupaya melakukan berbagai upaya terkait penanganan COVID-19. Simulasi CT Scan bagi pasien COVID-19 yang dilakukan oleh manajemen RSUD ZA hari ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam hal penanganan pasien COVID-19. Seperti disampaikan oleh Dr. Endang tadi, kita belum memiliki sarana CT Scan khusus pasien corona. Untuk itu, butuh pembekalan khusus kepada para tenaga kesehatan yang akan mendapat tugas khusus. Intinya, pelayanan tidak boleh terhenti. dalam pandemi COVID-19 saat ini, ujar Kepala Biruhumas dan Protokol Setda Aceh.